Intro Kembali lagi di Islamitu Indah Masih di tema kita hari ini adalah Jarak bikin Suhuzon Tepuk tangannya mana Bu? Masya Allah ini luar biasa ya Ternyata tema kita ini Kalau kita lihat judulnya Ternyata kayaknya kecil banget Pendek banget Ternyata luas Ternyata jangkauannya Masya Allah luar biasa Ya bisa jadi kan Pak Dli juga gak bisa kena Kalau tugas ke umroh Betul Tinggalin anak Betul Tapi kan ada yang pun CCTV nya ya Ui seh Ustadz Kalau begitu deh Ini Masya Allah nih Ibu-ibu jamaah yang ada di studio Alhamdulillah terima kasih banyak udah datang kesini Nah sekarang waktunya saya kasih kesempatan nih Sebelum mendengarkan kembali narasumber kita Memberikan tausiahnya Ada gak nih yang mau ditanyakan Oleh ibu-ibu yang ada di studio Atau bapak juga boleh silahkan Yang mau bertanya silahkan angkat tangannya Bu Ayo Silahkan Mana ya Mana ya Oh yang ini dulu Ibu silahkan mohon izin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan diri Nama saya Siti Azkiyah Dari Majelis Ta'lim Al-Arib Kemiling Bandar Lampung Tepuk tangannya mana Silahkan Bu pertanyaannya Bu Iya terima kasih Pak Ustadz Ustadzah Saya mau bertanya nih Saya punya teman Teman saya ini Ditinggalkan suaminya bekerja Selama enam bulan Kemudian Teman saya ini selalu curiga Terus ditelepon suaminya Gak diangkat Yang lebih hebatnya Tidak pernah kirim uang Waduh Sementara Istrinya sangat butuh Teman saya ini sangat butuh Uang itu untuk kebutuhan Keluarganya Apakah itu sudah jatuh talak Sebentar Bu Saya ulang lagi Bu ya Jadi dia pergi enam bulan Selama enam bulan ini Gak pernah memberikan nafkah Kepada istrinya Iya betul Telepon juga enggak Enggak diangkat Semua macam apa itu Itu aja pertanyaan nih Ibu Ibu terima kasih banyak Itu aja ya Iya solusinya bagaimana Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dulu dong Bagus banget Nih coba Kita dengarkan dari wanita dulu deh Ini kan pertanyaannya buat Ustadz Dan juga Ustadzah Dari sisi wanita Silahkan Umah Ketika kita awal menikah Di akad nikah itu Biasanya laki-laki di buku nikahnya itu kan ada bacaan Si Gotaklik ya Bu Si Gotaklik itu artinya Ketika sang suami melakukan kekerasan misalnya Atau tidak memberikan nafkah lahir batin Atau mengabaikan selama enam bulan Nanti Bu baca lagi di si Gotakliknya Ketika istri tidak ridho Maka sang istri bisa mengajukan hulu ke pengadilan agama Maka jatuhlah talak satu di situ Jadi pertanyaan ibu Apakah ketika suami meninggalkan selama enam bulan Tidak ada kabar Kemudian tidak memberikan uang Jatuh talak atau tidak Tergantung pada ibu Selama ibu ridho Atau ibu tidak ridho Kalau tidak ridho Maka pengadilan agama Melakukan gugatan cerai Dengan alasan-alasan yang sudah dipaparkan tadi Maka itu bisa Kalau pengadilannya memutuskan iya Mengatakan iya Mengabulkan Maka itu bisa jatuh talaknya Seperti itu Tapi selama ibu ridho Selama ibu rela-rela saja Tidak masalah Selama ibu masih ingin mengusahakan Mencari ahli keluarga yang lain Ya silakan saja untuk bersabar Dan mendoakan Kan kita tidak pernah tahu Mungkin terjadi sesuatu di sana Yang menyulitkan untuk menghubungi Betul Siktau yang tidak ada Bu Mungkin saja ya kan kita tidak tahu Mungkin ada yang kerja di kapal Sinyalnya tidak ada misalnya Siktau menghubungi Seperti itu Ada teman saya juga itu Suaminya Istrinya itu Ditinggal selama Enam tahun Enam tahun Tapi dia Ikhlas terus Ikhlas gitu Karena Mungkin Apa Kau tahu kalau meninggal Suaminya Jadi ya kan Oh udah dijawab ya Iya Jadi sebenarnya karena suaminya udah meninggal Suaminya udah meninggal Jadi tetangganya kan Ini tetangganya kan Ini tetangganya Spoiler dia Tadi mau gak cerita gak Spoiler dia Dia ngomong meninggal Ya sudah meninggal Besok Besok Gong Besok jangan diajak lagi Adanya yang ini Jangan diajak lagi Ustaz ada yang mau ditambahkan silahkan Gini gini Mohon maaf kepada semua istri Tetaplah berbaik sangka kepada suami Apalagi suami yang kerja di luar kota Terus 6 bulan gak ada kabar Bisa jadi istri Suami ibu lagi di penjara Tunggu dulu Kita cerita pahit-pahitnya ini Bisa jadi suami ibu lagi di penjara Ada kasus Yang tidak mau mengabari Tidak mau memberitahukan Yang sampai ibu lebih Lebih pusing Lebih parah Lebih kesakit hati Atau menyulitkan Jadi kadang-kadang suami itu Tidak pernah mau menceritakan Atas apa yang dialaminya Karena tidak mau merepotkan istrinya Beda dengan wanita Wanita sedikit-dikit laporan Empat tetangga itu Tapi kalau suami jarang ngomongin Makanya kalau ada suami cerewet Itu suami bermulut wanita Jadi kita kembali lagi Tetaplah berbaik sangka Mungkin lagi ada kasus Ada masalah Jadi tetap berbaik sangka dulu Tetap berbaik sangka dulu itinya Kalau bisa Ya kasih kesempatan Kasih kesempatan Ibu terima kasih banyak ibu Mudah-mudahan jadi pelajaran juga Buat yang lainnya Selanjutnya nih Mohon izin sebelumnya Kepada Ustadz Syam Ustadz Syam Ada gak kisah inspiratif Yang berhubungan atau berkaitan Dengan tema kita hari ini Insya Allah Insya Allah ada Bahaya suuzon Bahaya tentang suuzon Masya Allah Langsung aja yuk Kasih tepuk tangan lu buat Ustadz Syam Silahkan Ustadz Syam Jangan sampai engkau menuduh orang lain Karena engkau nantinya akan menyesal Menyesal kenapa ya Allah Sebuah kisah Di suatu hari Anakku Anakku meminta uang kepadaku Anakku meminta uang kepadaku Putri kecilku meminta uang kepadaku Dan ternyata Dia cuma membeli Kertas kado Yang kertas kado itu Mahal harganya Bagiku itu cuma menghambur-hamburkan uang Akhirnya aku pun sangat marah Terhadap anakku Setelah aku marah kepadanya Dia pun langsung datang kepada aku Putri kecilku mendatangiku Dia berkata Papa Ini buat papa Kado ini buat papa Kata putri kecilku Apa itu nak Kemudian aku buka lah kado tersebut Kado tersebut dibungkus oleh kertas kado yang tadi dibelinya Setelah aku buka ternyata kosong Semakin marahlah aku kepadanya Kamu ini Dengan nanda mengajari Kamu nak Ayah itu dengan susah payah cari uang Jangan hambur-hamburkan uang Cuma untuk membuat yang beginian Apa maksud kamu memberikan kepada ayah kado kosong seperti ini Anakku berlari Dia menangis Tapi dia tidak memberitahukan alasannya Dia pun menangis kembali ke tempat tidurnya Akhirnya aku berpikir Aku menyesal telah memarahi anakku Aku pun masuk ke kamarnya Dan ku ceritakanlah dongeng kesukaannya Setiap aku menceritakan dongeng ini Dia selalu menangis menetekan air mata Ada sebuah dongeng yang sering aku ceritakan kepadanya Ada sebuah keluarga kecil Suami, istri, dan juga Dan juga anaknya yang masih bayi Di suatu malam hujan yang sangat deras turun Cuaca yang sangat buruk Tiba-tiba sang suami mendengar kabar Bahwasannya ibunya sedang sakit keras Dan sekarat Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi Melihat ibunya Tapi dia tidak mungkin meninggalkan bayinya sendirian Dia harus mengajak istrinya pun pergi Akhirnya mereka dua berniat untuk pergi Setelah berunding Sang istri berkata Kita tidak bisa membawa anak kita ini Karena dia masih sangat kecil Kalau kita bawa keluar Cuacanya sangat buruk Membahayakan bagi kesehatannya Tapi kalau ditinggal siapa yang menjaganya? Isi dongeng tersebut Siapa yang akan menjaganya? Kata sang suami Bagaimana kalau kita minta tolong kucing kita aja Kucing kita aja yang jagain bayi kita ini Akhirnya dimintalah kucing tersebut Untuk menjaga sang bayi Sang kucing ini pun mengiyakan Iya Dengan bahasanya sendiri Iya saya akan menjaganya dengan sekuat tenaga saya Tuhan Nyamuk pun tidak mungkin bisa mendekatinya Tuhan Percaya sama saya Tuhan Saya akan menjaga anak Tuhan dengan sebaik-baiknya Saya akan menjaga dia dengan sebaik-baiknya Insya Allah Tuhan pulang Anak Tuhan masih selamat dalam keadaan sehat walafiat Berangkatlah sepasang suami istri ini Apa yang terjadi ketika kucing tersebut menjaga si bayi Ternyata tiba-tiba muncullah dari bawah ranjang Ada seekor ular besar yang hendak menyakiti anak bayi tersebut Ketika muncul ular besar tersebut Dengan sigap kucing ini menatap dengan tajam ular tersebut Hendak untuk melawannya Dengan mengorbankan dirinya Dia pun berkelahi dengan ular tersebut Dan apa yang terjadi dengan luka yang banyak Dengan luka yang sangat banyak Namun akhirnya dengan sekuat tenaga Alhamdulillah ular tersebut berhasil mati Akibat gigitan daripada kucing kesayangannya tersebut Sang suami istri ini pun pulang ke rumahnya Ketika dia Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb Dia membuka pintu Kucing kecilnya pun Kucing kesayangannya pun langsung datang Mendatangi tuannya Ketika dilihatnya Mulutnya sedang dipenuhi dengan darah Sang istri ini pun langsung berkata Anak kita pak Anak kita pak Anak kita dimakan oleh dia Anak kita dimakan oleh dia Anak kita dimakan oleh dia Akhirnya Buramlah sang suami Murka lah sang suami Marah lah sang suami Dia ambil besi dan dia pukul kucing tersebut Hingga kucing tersebut mati Hingga kucing tersebut tadi mati Lalu kemudian masuklah sepasang suami istri ini Kedalam kamar bayinya Ketika dilihatnya Pertama kali membuka pintu kamar Dia melihat ternyata Ada seekor ular yang sedang mati Dalam keadaan lehernya Hampir terputus Barulah ia sadari ketika melihat Anaknya masih dalam keadaan tidurnya Setelah dia membunuh kucing kesayangannya Kucing yang tidak berdosa Kucing yang sudah berusaha mati-matian menjaga anaknya Tapi karena ada seuzon duluan Berburuk sangka duluan Malam itu ketika aku menceritakan dongeng ini kepada anakku Entah kenapa aku yang menitikkan air mata Kata kata ayah tersebut Sang putri kecil pun Mendatangiku melihatku dan menatap Ayah Jangan marah ayah Kado yang aku bikin itu bukan kado kosong ayah Ayah jangan suuzon sama Sama aku ayah Kado kosong tersebut Aku sudah isi dengan ciuman Kado itu aku isi dengan ribuan ciuman aku untuk ayah Kalau ayah lagi rindu Ayah tinggal buka kado tersebut Disitu ada ciuman aku yang sangat banyak untuk ayah Aku pun menitikan air mata Aku tidak sama Sama baiknya dengan orang yang telah membunuh kucing dalam dongeng tersebut Aku juga sama suuzonnya dengan orang yang membunuh kucing dalam dongeng tersebut Aku juga suka suuzon Kenapa aku tiba-tiba langsung marah kepada putri kecilku Putri kecilku yang ingin memberikan sedikit kebahagiaan terhadapku Tapi aku terlanjur suuzon kepadanya Dia memberikan kado yang ternyata tidak kosong Kado yang berisi ciumannya Cintanya Betapa besar cintanya kepada ayahnya Betapa besar pengorbanannya untuk ayahnya Sang anak kecil memberikan sepenuh apapun yang dia miliki dia berikan kepada ayahnya Makanya Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Ya ayuhya الذina aminu A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Ya ayuhya الذina amanu A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Ayuhibu ahadukum en yakul lachma akhihi meyta Fakarihtumuh Wattaku Allah Inna Allah tawabur rahim Jauhilah suuzon Dan di akhir ayat ini bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah menerima taubat dan maha pengasih Artinya apa? Bersuuzon adalah sebuah dosa yang besar Karena Allah menunjukkan bahwa dia maha pengampun Semoga kita diampuni daripada sikap suuzon kita terhadap orang lain Apalagi sikap suuzon kita terhadap orang-orang terdekat kita Istri dan anak-anak kita Ataupun suami kita Masya Allah tepuk tangan lu dong Bu Wah ya Allah luar biasa nih Langsung aja kita minta komentar dari Bintang tamu kita Gung apa yang terlintas di Benak lu Setelah mendengar cerita tadi yang dibawakan oleh Ustaz Syaf Ya ternyata kalau kita suuzon itu hasilnya ternyata benar-benar bikin kita menyesal Karena apa yang kita tuduhkan kita sangkakan berbalik seribu derajat dengan kejadian nyatanya Kayak tadi yang kucing tadi ternyata dia menyelamatkan bayi malah dipunuh itu karena hasil lihat darah Seperti itu orang emosional dulu suudon dulu pasti ini Demikian juga dengan hal lain kalau kita suudon akan berakibat fatal pada diri kita sendiri Kalau dalam hidup pribadi nih dalam kenyataan hidup pernah gak mengalami hal-hal seperti itu atau mungkin Ada pernah orang yang justru suuzon terhadap Agung Apa ya Enggak sih kalau untuk suudon Oh iya pernah 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 jadi dulu sama ibu kan aku tuh gak boleh di dunia entertain ya Gak boleh entertain itu apaan sih kalau menurut ibu kan entertain itu Secara itu kan dia gak tau entertain itu apa meliputi apa aja gitu loh Tapi ibu suruhnya aku ya tetap kuliah tetap pengennya aku jadi guru Karena emang sarjana olahraga pendidikan kan Jadi aku suruh jadi guru atau suruh jadi pokoknya krimis Yang emang taunya emang disitu emang kapasitasnya ibu disitu Tapi aku meyakinkan diri kepada ibu nanti suatu saat bisa kok bu kini-kini Dari dengan bukti aja dengan bukti aja ibu akhirnya mengerti Ternyata kalau udah ada buktinya baru ibu mengerti Kalau kita belum bisa membuktikan emang belum bisa Tapi sekarang gimana ibu pandangan ibu terhadap Agung sendiri sekarang Alhamdulillah sekarang ibu udah apa namanya udah sangat senang Apalagi sekarang aku udah bisa membuktikan dengan entertain juga itu Aku juga sekarang bisa menabung untuk bikin usaha juga Jadi lebih tenang ibu sekarang Masya Allah amin Tepuk tangan lu dong bu Luar biasa ya pengalamannya ya Begitu juga dengan kita Ternyata kita juga banyak tanpa sadar melakukan suzon-suzon terhadap pasangan kita Terhadap keluarga kita Terhadap orang tua kita Mudah-mudahan kisah tadi yang dibawakan oleh Ustaz Syaf ini menyadarkan kita bahwa Suzon itu lebih banyak mengeratnya daripada manfaatnya Nah buat jam main di rumah jangan kemana-mana Karena setelah ini kita akan mendengarkan ada kajian dari Ustaz Maulana Tentang bagaimanakah agar terhindar dari sifat suzon yang terlalu berlebihan pada pasangan kita Ketika jauh Jadi tetap di selam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Ketahuilah Suami bisa kuat Karena ada istri yang kuat Istri yang hebat di belakangnya Doakan suami Jangan lupa like, share, subscribe, subscribe, like, share, subscribe, like, share, subscribe, like, share, 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 like Terima kasih.